Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi kali ini saya mau share tips Gimana caranya merubah icon euro ini menjadi rupiah Sebenarnya disini kita bisa merubah selain euro ya Coba kita sortir dulu yang kolom C Kita klik kanan dan pilih format sale Kemudian di bagian simbol ini kalian pilih English Tuh disana ada English English, Australia kita ambil sampelnya Dan ini jumlahnya dalam hitungan dolar Terus gimana caranya menjadi rupiah Sederhananya disini gak bisa kita ubah Karena dia mengikuti bahasa yang ada di dalam sistem operasi Makanya kalian harus merubahnya di settingan windowsnya Sekarang klik start Kemudian masuk ke control panel Ya di bagian control panel ini biar lebih simpel Saya ubah kategorinya Disini kita ubah kategorinya menjadi large icon Setelah masuk large icon Kalian cari namanya region and language Ya disini ada region and language Kalian klik Dan disini akan muncul pengaturan format bahasanya Secara default atau bawaan sistem Itu bahasanya bahasa Inggris Sekarang kita ubah ke bahasa Indonesia Jangan bahasa Jawa Gak ada masalahnya Ya ini ada bahasa Indonesia Dan kalian klik Indonesia Dan tinggal kalian klik apply Atau langsung aja ke ok Dan kita lihat hasilnya di Microsoft Excel Ya ini masih dollar Karena dia masih pengaturannya tadi masih euro Eh sorry dollar Australia Sekarang kita ubah Kalian sortir lagi yang C ini Klik kanan dan pilih format sell Ya di bagian simbol Ini langsung ke accounting ya Disini ada general, number, currency, accounting Dan kita pilih accounting Di bagian simbol ini kalian pilih RP Alias rupiah Dan klik ok Ya Setelah kalian ubah satu kolom ini Maka ketika kalian pindah ke kolom bawahnya Di bawahnya maksud saya Itu kalian Sandai kalian ketik 1200 Dia langsung jadi rupiah Sedangkan kolom disebelahnya Kalau sandai kalian ketik 1500 Dia gak berubah rupiah Gimana caranya Seperti tadi ya Kalian sortir yang D Klik kanan Disortir klik kanan Pilih format sell Kemudian di bagian accounting Ini udah defaultnya rupiah Klik ok Jadi kalau kalian nambahin angka disini Kemudian enter Maka dia langsung nongol 500 ribu rupiah Ya udah itu aja ya guys Tips dari saya Mengenai cara Ngerubah dollar ke rupiah Di Microsoft Excel Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe Like and share Dan makasih udah mampir Di NK Channel Sub indo by broth3rmax Terima kasih